Mahal dan langkanya minyak goreng membuat seorang ibu muda di Mejayan nekat mencuri di toko. Aksi pencurian itu terekam kamera CCTV. Pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan polisi. Seperti inilah rekaman CCTV saat AA warga Kelurahan Kerajaan Kecamatan Mejayan, Kau Vater Madiun, mengambil satu kemasan minyak goreng 2 liter di sebuah toko modern di wilayah setempat pada hari Selasa lalu. Dalam rekaman ini, wanita 23 tahun itu mengambil minyak dari rak yang dimasukkan ke tas yang dibawanya. Usai mengambil, pelaku berusaha keluar melalui kasir. Petugas kasir yang curiga melihat tas kecil yang dibawa pelaku terlihat membesar, langsung mengecek kamera CCTV. Rekaman CCTV ini sempat viral di sosial media. Mendapat laporan, polisi bergerak cepat pada Rabu Siang. Nomor polisi motor pelaku sempat rekam, sehingga pelaku berhasil diamankan. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah tujuh kali melakukan pencurian di toko berbeda. Pencurian minyak goreng, jadi cybernya Polsek mendapati beredar di medsos tiktoknya seseorang, akun seseorang yang mengunggah isinya ibu-ibu mengambil minyak goreng. Kami terkesan di situ di pertokohan. Kami mendapati, kayaknya itu kejadiannya di Alpamaret depan rumah sakit Pantiwalio Caruban. Sehingga saya bersama unit rice cream berangkat ke Alpamaret untuk cross-check dan mengonfirmasi. Ternyata benar adanya bahwa di Alpamaret tersebut kehilangan minyak goreng kemasan 2 liter. Dan dari CCTV yang kami cek di lokasi, bisa mengidentifikasi seseorang. Dengan sepeda motor, nopolnya juga kelihatan jelas. Dari hasil lidik, bahwa Alpamaret di wilayah Medjain itu ada 7 Alpamaret yang selama 2 minggu ini merasa minyak gorengnya hilang. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 364 KUHP tindak pidana ringan. Dikarenakan kerugian di bawah 2,5 juta, maka pelaku tidak dilakukan penahanan, namun wajib lapor 2 kali dalam seminggu. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih.